Seorang janda meminta restu kepada ibunya ingin menikah lagi namun ternyata tak di restu sang ibu. Ternyata alasannya karena janda tersebut memacari mantan pacar sang ibu yang umurnya jauh lebih tua dari dirinya. Kisahnya tengah kuceritakan kali ini terjadi di Jember Jawa Timur. Percara dengan mantan pacar ibu sendiri jadi masalah di antara ibu dengan putri sendiri dan jadi permasalahan hukum. Seorang wanita berumur bernama Hasia berusia 60 tahun tinggal Luliwano Jati Jember Jawa Timur sudah lama suaminya berpulang. Kini dirinya hanya tinggal bersama putri kesayangannya bernama Nur Hasanah berusia 35 tahun. Sang anak Nur sendiri kini sendirian sudah pernah menikah namun menjadi janda dan tinggal bersama sang ibu Hasia kini. Saat sang suami berpulang kehidupan Hasia sendiri memang bergelimbang harta. Sang suami meninggalkan banyak harta untuk dirinya dan keluarganya. Hasia sendiri mempunyai banyak rumah, kontrakan dan dirinya punya beberapa uang tabungan. Bahkan Hasia pun tak pernah merasa kekurangan meskipun menghidupi sang putri kesayangan yang tak bekerja. Hasia dengan sang anak Nur pun saling menjaga rukun satu sama lain sebagai ibu dan putri. Hasia ibu dari Nur setelah sang suami berpulang pernah dekat dengan beberapa lelaki namun saat itu tak ada yang serius. Hasia sendiri dikenal sebagai ibu-ibu yang pergaulannya cukup luas. Di lingkungan tetangga dirinya pun dikenal baik dan juga ramah. Hasia yang pendiam tak suka bergosip namun dirinya akrab dengan semua orang. Hingga tak lama ada satu lelaki yang buat Hasia bergetar, rumahnya pun tak jauh dari Hasia. Lelaki tersebut bernama Sadi Adi Wibowo berusia 50 tahun. Usianya 10 tahun lebih muda dari usia Hasia. Sadi dikenal sebagai lelaki yang pintar ngomong. Bahkan dirinya pun kerap perhatian kepada Hasia dan mengaku dirinya menaruh hati kepada Hasia yang sudah lama sendiri. Hingga akhirnya hubungan Hasia dengan Sadi pun dalam hubungan percintaan. Di awal hubungan mereka baik-baik saja bahkan mereka terlihat selalu romantis di parat mata tetangga. Sadi dengan Hasia yang sering berkomunikasi dan berpacaran memutuskan dekat seakan serius di usia yang cukup matang. Namun hubungan yang di awal baik-baik saja tak lama keduanya pun menemukan ketidakcocokan hingga akhirnya mereka pun putus. Hasia sendiri lebih memilih kembali untuk sendiri tak memikirkan lelaki-laki. Namun ternyata berbeda dengan Hasia. Sadi yang kini sendiri malah mendekati Nur anak dari Hasia. Sadi berkomunikasi baik dengan Nur, bercakapan dengan Nur tiap hari. Bahkan keduanya makin dekat hari ke hari dan mereka berpacaran di belakang Hasia. Meskipun umur Nur dengan Sadi berbeda jauh namun nampaknya Nur tak peduli dirinya menemukan kenyamanan dan dirinya mencindai Sadi, mantan pacar dari sang ibu sendiri. Hingga tak mau menutupi lagi suatu hari Nur pun akhirnya bercerita kepada sang ibu kalau dirinya dekat dengan Sadi dan bahkan berpacaran ingin serius dengan Sadi. Sontak saja Hasia ibu dari Nur melarangnya dan tak merestui. Bahkan Hasia sendiri mengucapkan kepada Nur kalau Sadi memang lelaki yang pintar bicara namun Sadi sendiri tak bekerja. Keluarga dari Hasia sendiri pun tak menginginkan hingga keluarga Hasia pun menahas sehati Nur saat itu. Nur yang tak terima mendapatkan nasihat dari orang tua dan juga keluarganya akhirnya curhat kepada Sadi. Di sana lah Sadi sakit hati kepada Hasia karena tak merestui percintaannya dengan anak Hasia Nur. Sadi kesal dan kecewa karena dirinya serius kepada Nur. Dengan penolakan dari Hasia, Sadi pun menemukan Hasia dan berbicara untuk membahas minta restu. Namun tetap saat itu Hasia tak mengizinkan. Bahkan antara Hasia dengan Sadi timbulah perceksokan. Telah Sadi pun kesal dan marah sudah tak mau datang lagi ke rumah Hasia. Karena menurut Sadi saat itu kepada Nur, Hasia mengeluarkan kata-kata pedas dan kata-kata kasar kepada Sadi. Sadi pulang ke rumah dan ngobrol dengan Nur. Saat itu Sadi pun berencana menghabisi Sadiah. Sadi mengungkapkan ingin menghabisi ibu dari Nur ini agar dirinya bisa menikah dengan Nur dengan lancar. Nur pun di awal menolak namun tetap dirinya pun mengikut keinginan Sadi, memberikan pelajaran kepada Sadiah namun nampaknya Sadi tak bisa sendirian. Tak lama Sadi pun meminta bantuan kepada tetangganya sendiri. Sadi menelpon Agus yang memang sudah berteman dengannya dari lama. Sadi pun yakin kalau Agus mau membantu dengan iming-iming diberikan uang 5 juta. Dan benar saja saat ditawai pekerjaan ini, Agus pun mau menerima tawaran ini. Tak pikir panjang Agus dengan Sadi merencanakan semuanya. Agus sendiri adalah salah satu tetangga dari Hasia yang cukup dekat dan mengenal keluarga Hasia. Agus menelpon Hasia meminta antar ke suatu tempat yang hanya bisa mengantar adalah Hasia. Tanpa pikir panjang karena tetangga, Hasia pun mengikuti keinginan Agus dan mengantarkan Agus. Hasia pergi dengan motornya tanpa Hasia tahu ternyata di belakang, Sadi dengan Nur sang anak mengikuti dirinya. Hingga akhirnya di jalan yang sepi, motor dari Agus berhenti, Hasia pun bertanya ada apa. Sebelum Agus menjawab, tiba-tiba lelaki datang dari arah belakang dan menikam Hasia beberapa kali di leher hingga Hasia terjatuh. Bahkan saat itu pun, Hasia mengeluarkan cairan berwarna merah. Lelaki yang datang tersebut tak lain adalah Sadi, pacar dari Nur. Saat itu Hasia sempat mau memberontak namun ternyata tangannya dipegang oleh Nur dan juga oleh Agus. Hingga akhirnya Sadi bisa beberapa kali menikamnya lagi. Tak lama saat sadar kalau Hasia sudah tak bernyawa, Sadi Agus dengan Nur pun meninggalkan tempat tersebut. Memberikan uang 5 juta kepada Agus dan Agus pergi, tak lama Sadi dengan Nur pun kabur ke suatu tempat. Beberapa hari kemudian ada warga yang melintas dan melihat sesosok jasad yang sudah tak bernyawa. Warga itu pun langsung melaporkan kepada Pak RT dan tak lama melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang menjalani ke kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan mencari barang bukti di sekitar tempat TKP. Tak lama hasil otopsi menyebutkan kalau jasad berpulang karena mendapatkan beberapa tikaman dan mengeluarkan cairan berwarna merah. Pihak dari kepolisian pun melakukan identifikasi korban yang ternyata jasad tersebut adalah Hasia. Dari pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah Hasia. Keluarga Hasia kaget, tak menyangka kalau Hasia ditemukan oleh pihak yang berwajib bahkan dengan kondisi yang sudah tak bernyawa. Keluarga dari Hasia pun histeris melihat Hasia dengan kondisi seperti ini. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengintrogasi keluarga Hasia dan memberikan kabar kalau Hasia pergi dengan Agus akan pergi ke suatu tempat. Pihak kepolisian pun tak lama langsung datang ke rumah Agus dan mengamankan Agus untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, Agus pun nampak bertele-tele hingga akhirnya polis yakin ada yang aneh. Setelah didasar, Agus pun mengakui kalau dirinya pelakunya diperintah oleh Sadi dan juga Nur anak dari Hasia. Bahkan pihak kepolisian pun mendapatkan tepat persembunyian Sadi dengan Nur dari Agus. Akhirnya mereka bertiga pun diamankan tanpa perlawanan dan mengakui kalau mereka adalah pelakunya. Bahkan menyebutkan motifnya karena kesal ternyata Sadi tadi restui menikah dengan Nur anak dari Hasia. Keluarga dari Hasia pun kaget tak menyangka pelakunya adalah Nur anak kesayangan dari Hasia yang selalu dirawat dan dinomersatukan oleh Hasia. Setelah diamankan mereka bertiga pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mereka dituntut hukmat namun diponis hukuman seumur hidup. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!